Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Tika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di Houston di wilayah Texas di negara Amerika Serikat pada tahun 2023. Hayim Nisin Cohen adalah seorang rabai yang berusia 33 tahun dan telah mengadopsi sembilan orang anak laki-laki. Hayim muncul pertama kali ke publik di bulan Januari di tahun 2017, di mana dia memposting ke sosial media dengan memperkenalkan sembilan orang anaknya. Hayim selama ini dikenal sebagai pria yang berhati lembut karena dia senang membantu orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Hayim menarik perhatian banyak orang di sosial media atas tindakannya yang berani memperjuangkan kehidupan sembilan orang anak yang telah dia adopsi. Konten di YouTube dan TikToknya juga mencuri perhatian publik di mana Hayim mendapat dukungan yang sangat baik dari para followersnya. Channelnya berkembang dengan baik namun netizen dibuat cemas sejak pada bulan Februari di tahun 2023. Keluarga Hayim tidak lagi terlihat di sosial media, bahkan selama beberapa bulan sosial media mereka dalam keadaan tidak aktif. Tidak banyak informasi yang kami dapat dari internet tentang masa kecil atau tentang latar belakang Hayim. Hayim diketahui berasal dari keluarga yang menganut agama katolik dan nama aslinya adalah Jeffrey Lujan Fejil. Jeffrey awalnya berkeinginan untuk menjadi seorang pastor, namun menurut informasi, setelah Jeffrey pindah ke wilayah Dallas untuk bekerja sebagai manajer di sebuah kantor, dia mulai tertarik dengan agama Yahudi. Jeffrey sempat mengatakan kepada salah satu temannya bahwa dia tidak akan lagi meneruskan untuk menjadi seorang pastor, namun dia akan masuk agama Yahudi. Jeffrey secara ofisial mengganti namanya ke pengadilan pada tahun 2010 karena dia ingin memiliki nama Yahudi. Menurut orang-orang yang mengenal Hayim, mereka mengatakan bahwa Hayim sering bergabung dengan komunitas di wilayah Dallas dan membantu orang-orang yang sedang kesulitan di jalan. Namun menurut Hayim sendiri, semua perubahannya itu berawal saat dia pindah ke Houston di wilayah Texas untuk belajar sebagai pekerja sosial. Di sana dia turun ke jalan di bagian barat Texas untuk membantu anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Semua itu terjadi saat Hayim berusia 20 tahun dan karena saat itu hatinya sangat lembut, dia berusaha untuk mengambil anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk dia jaga sendiri. Suatu hari dia mendapat telpon dari rumah perlindungan anak yang mengatakan bahwa di sana terdapat dua orang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan mereka sedang butuh keluarga. Hayim langsung menelpon pihak perlindungan anak dan mengatakan bahwa dia bisa membantu anak-anak tersebut. Hayim di sana mengirimkan buku dan juga makanan untuk mereka dan setelah itu dia mengajukan proposal untuk mengadopsi mereka lewat jalur hukum. Ternyata Hayim diberi izin untuk menjadi ayah bagi kedua anak laki-laki tersebut dan setelah hari itu Hayim berkeliling mencari anak adopsi yang sangat membutuhkan bantuan. Setelah beberapa tahun, Hayim berhasil mengadopsi sebanyak sembilan orang anak laki-laki dan itu semua dia jaga sendiri. Menurut pihak kepolisian, semua anak laki-laki itu tidak memiliki orang tua yang merawat mereka. Anak-anak itu ditinggalkan oleh ayah kandung mereka saat mereka sebelum lahir atau saat mereka masih bayi. Sedang ibu mereka setelah melahirkan anak-anak tersebut, ada yang menjadi pecandu alko, obat-obatan, ada yang sibuk mencari kesenangan hidupnya sendiri, ada juga yang bekerja dan tidak kembali. Bahkan beberapa anak yang diadopsi oleh Hayim, mereka bertahun-tahun tidak pernah melihat ibu mereka setelah ibunya menitipkan kepada orang lain. Hayim berhasil mendapat banyak interview dari media nasional, bahkan Hayim mengatakan dalam beberapa interviewnya tersebut bahwa dia akan mengadopsi sebanyak mungkin anak-anak yang butuh bantuan tangannya. Anak-anak itu bersekolah dengan baik dan juga memeluk agama Yahudi dan keluarga Hayim mendapat banyak kehormatan dari warga sekitar. Mereka mengatakan anak-anak itu selalu berpakaian rapi dan juga memiliki sopan santun yang sangat tinggi. Keluarga yang terbilang sangat sempurna itu ternyata hanya ada di depan kamera saja, karena sesungguhnya dibalik pintu tertutup di rumah itu, mereka adalah korban dari predator yang haus akan mangsa. Semua terungkah pada tanggal 30 Januari di tahun 2023, di mana salah satu dari sembilan anak laki-laki itu memberanikan diri untuk menelpon Blind Skin Beauty Podcast dan di sana dia menceritakan apa yang telah dia alami selama ini di rumah tersebut. Pria muda itu tidak mau menyebutkan namanya atau alamat rumahnya dan dia hanya mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah Texas. Hari itu menurut anak tersebut, ayah angkatnya sedang keluar dan dia memberanikan diri menggunakan telpon rumahnya untuk menelpon podcast tersebut. Di sana anak itu mengatakan bahwa sudah beberapa kali dia melapor ke pihak kepolisian, namun mereka tidak ada yang percaya dan tidak ada yang membantu anak-anak di rumah itu. Anak itu juga mengatakan bahwa dia sekarang sudah masuk usia di 18 tahun, maka kemungkinan laporan dan keluhannya itu akan mendapat respon dari pihak tertentu. Sebelumnya dia pernah mendatangi kantor polisi dan melaporkan, namun pihak kepolisian menganggap bahwa laporan dari anak di bawah umur tidak akan mereka tanggapi secara serius. Pria muda itu juga mengatakan bahwa sejak kecil dia sudah disuruh untuk melayani ayah angkatnya di atas kamar tidur dan saat itu dia sangat membutuhkan bantuan untuk keluar dari situasi tersebut. Pia dari podcast menyuruh anak itu untuk meninggalkan rumah tersebut dan datang ke suatu tempat untuk mencari perlindungan di sana. Namun pria muda itu menolak dan dia mengatakan bahwa ketujuh adik laki-lakinya masih tinggal di rumah tersebut. Pria itu sangat ketakutan jika ketujuh adik laki-lakinya akan mendapat ciksaan yang lebih parah. Setelah podcast selesai, host itu langsung menelpon pihak kepolisian dan karena mereka tidak punya nama atau alamat pria itu, namun dia menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh korban. Polisi akhirnya melacak nomor yang digunakan oleh pria itu dan ternyata nomor tersebut dari rumah Hayim yang berada di wilayah Texas. Pia kepolisian langsung mendatangi rumah Hayim dan pria yang menelpon itu ternyata adalah anak remaja yang berusia 17 tahun. Hayim dibawa ke ruang tahanan sedang anak muda itu mereka bawa ke ruang interogasi. Anak muda itu awalnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh penyidik di rumahnya dan dia masih kelihatan sangat ketakutan. Setelah penyidik menjelaskan bahwa dia telah mendengarkan podcastnya, anak muda itu langsung menangis dan bersyukur ternyata hari itu ada orang yang mau mendengarkan ceritanya. Menurut anak muda itu, dia telah melaporkan sebanyak 8 kali, bahkan telah terdapat 8 file investigasi selama beberapa tahun, namun semua kasus itu berakhir tanpa adanya solusi. Hayim juga selalu menakut-nakuti dan meminta kepada mereka agar mengubah atau menarik statement mereka kepada penyidik yang datang ke rumah tersebut. Ternyata Hayim menggunakan anak-anak lainnya untuk melawan anak yang telah melaporkan dirinya, maka penyidik tidak akan pernah mendapat bukti yang kuat untuk menangkap Hayim. Penyidik lalu menanyakan kepada anak muda itu berapa lama Hayim telah melakukan penyimpangan di rumah tersebut. Anak muda itu mengatakan bahwa sejak pada bulan Agustus di tahun 2016, yaitu setelah 2 minggu dia diadopsi oleh Hayim. Saat itu dia berusia 11 tahun dan menurut ceritanya, semua berawal saat Hayim memanggilnya ke kamar dan di sana Hayim menyuruh anak itu untuk memijat kakinya. Hayim akan menyentuh bagian-bagian tertentu anak tersebut dan juga anak itu disuruh untuk memijat di area tertentu. Selama bertahun-tahun kejadian itu terus berlangsung hingga saat anak muda itu berusia 14 tahun, di sana Hayim melakukan pemerkawasan untuk pertama kali. Hayim akan meminta kepada anak-anak di sana secara bergantian untuk melayaninya di kamar tidur. Anak adopsi Hayim yang paling kecil juga mengatakan kepada penyidik bahwa Hayim juga melakukan hal yang sama kepadanya. Setelah penyidik mendapatkan bukti yang kuat, kini kasus Hayim akhirnya dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, jaksa menyerahkan 10 file dokumen pengaduan dari anak-anak di rumah itu sejak pada tahun 2016. Namun kasus tersebut baru mereka tangani dengan serius setelah Hayim tertangkap. Menurut jaksa penuntut, kasus itu pernah dibawa ke pengadilan pada tanggal 31 Oktober di tahun 2019 dan Hayim sempat dipenjara selama beberapa hari. Namun di bulan November di tahun yang sama, kasus itu ditolak oleh Hakim dan Hayim akhirnya dibebaskan. Menurut Hakim kala itu, kasus penyelidikan terhadap dugaan tersangka masih kurang cukup bukti. Dan pada bulan Mei di tahun 2022, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Hayim tidak ditemukan di rumahnya lagi. Dan juga, Hayim tidak datang ke pengadilan untuk memenuhi panggilan. Pada saat itu, Hayim tidak tinggal di rumahnya lagi. Namun saat itu, dia sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun anehnya, pihak pengadilan tidak meminta surat keterangan yang mendukung atas kondisi Hayim dari dokter. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak pernah ditangani dengan serius. Bahkan ketika penyidik mendatangi rumah Hayim, Hayim dalam keadaan terparing lemah di atas ranjang dan sedang dirawat oleh salah satu anak angkatnya. Menurut penyidik, Hayim sudah tidak bisa berdiri dan harus berjalan menggunakan kursi roda. Terdapat bukti lain bahwa dua hari sebelum penyidik itu datang ke rumah Hayim, Hayim masih dalam keadaan normal dan dia masih berjalan menggunakan kedua kakinya. Bahkan Hayim saat itu masih memukul anak angkatnya yang paling kecil menggunakan sabuk pinggangnya. Hayim mengatakan kepada penyidik bahwa dia melakukan itu kepada anaknya untuk mengajari mereka cara disiplin. Namun pihak perlindungan anak mengatakan aksi pemukulan tersebut sama sekali bukan tindakan untuk mengajari cara disiplin. Menurut anak-anak di rumah itu, Hayim akan memukuli mereka saat mereka duduk di sofa. Bahkan walaupun mereka sudah meminta maaf kepada Hayim, Hayim akan terus memukuli mereka hingga menimbulkan luka memar di dada dan kaki mereka. Kasus itu tidak sampai di situ saja karena ternyata di tahun 2018, Hayim telah melamar untuk menjadi bagian dari sebuah program yang akan menerima siswa pertukaran dari negara asing. Saat Hayim mengirim surat lamaran, Hayim berbohong tentang latar belakang keluarganya hingga akhirnya Hayim pun mendapat izin untuk menampung siswa pertukaran dari negara lain. Menurut salah satu siswa yang pernah tinggal di rumah Hayim, dia adalah siswa dari Sepanyol yang berusia 16 tahun. Setelah dia tiba di rumah Hayim, Hayim mengatakan kepadanya, semua anak yang tinggal di rumah itu harus mengutamakan kebahagiaannya terlebih dahulu. Maka anak-anak di rumah itu harus berlomba-lomba untuk membuat Hayim bahagia. Setelah 8 bulan siswa itu tinggal di rumah Hayim, dia merasakan suatu hal yang tidak benar karena setelah dia tinggal di sana, Hayim lebih memilih dirinya untuk memijat kakinya setiap malam. Siswa itu akhirnya mengadu kepada gurunya di sekolah dan Hayim pun tertangkap dengan tuduhan sebagai pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur. Namun entah kenapa, akhirnya Hayim dibebaskan dan kasus tersebut akhirnya pun ditutup. Siswa itu pun dikeluarkan dari rumah Hayim, namun dia tidak menyampaikan ke publik apa yang sebenarnya terjadi karena dia masih menginginkan belajar di sana. Setelah dia mendengar kasus penanggapan Hayim di tahun 2023, siswa dari Sepanyol itu juga ikut buka suara dan menyampaikan versinya di pengadilan. Di pengadilan juga terungkap lebih detail apa yang telah Hayim melakukan selain melakukan pelecehan kepada enam dari sembilan anak yang telah diadopsi itu, di sana jaksa membeberkan bahwa keenam anak itu juga dikunci di kamar selama beberapa hari dan hanya diberi makan satu kali dalam sehari. Sedang ketiga anaknya yang lebih besar, mereka justru membela ayahnya di pengadilan dan mereka mengatakan bahwa ayahnya melakukan itu kepada adik-adiknya untuk mendidik mereka agar disiplin. Penyidik berhasil mengungkap kasus anak adopsi tertua Hayim yang bernama Salom Cohen yang saat itu berusia 22 tahun, ternyata dia juga melakukan pemerkawasan kepada adik-adiknya di rumah tersebut. Di pengadilan akhirnya Salom didakwa dengan dua dakwaan sebagai pelaku pelecehan kepada anak-anak di bawah umur. Menurut anak-anak di sana, Salom akan memberikan minuman dan rokok untuk mereka sebelum dia melakukan tindak kejahatannya. Semua itu terjadi di tahun 2020 di mana Salom berusia 19 tahun dan korbannya saat itu masih berusia 14 tahun. Salom tidak dipenjara di Harris County, Jill karena di pertengahan bulan Juli di tahun 2023, dia tertangkap di Fort Bend County karena keterlibatannya dengan narko dan juga kepemilikan senjata api ilegal. Salom juga pernah ditangkap oleh polisi karena melakukan penyeludupan manusia, namun beberapa hari kemudian dia dikeluarkan oleh polisi karena dia mendapat uang jaminan. Salom dan Hayim hingga hari ini, mereka masih mendekam di penjara sambil menunggu keputusan dari pengadilan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih telah menonton!